Seperti apa strategi Rituan Kamil di Pilkada Jawa Barat berikut wawancara kami bersama bakal Cagup Jabar, Rituan Kamil. Ya saya kira dari setiap partai koalisi memiliki tokoh-tokoh atau calon-calon yang memadai. Jadi dalam prosesnya sampai sebelum pendaftaran ke KPU terjadi dinamika-dinamika dan hal-hal yang berkaitan dengan kontestasi para wakil. Dan Pak UU sebagai salah satu calon wakil dari partai koalisi dari PPP memang dalam survei-survei terakhir didapati sebagai cawagup nomor satu yang rating atau elektabilitasnya tertinggi. Jadi selain akseptabilitas, kapasitas, dan reputasi juga sebagai bupati dua kali periode yang artinya dipercaya rakyat Tasikmalaya sampai dua kali. Waktu kita tes ke masyarakat akseptabilitasnya tinggi, nomor satu dari semua nama yang disurvei sebagai cawagup untuk saya. Jadi alasan itulah yang pada akhirnya dipahami, dirasionalisasi, dan diputuskan menjadi cawagup saya dalam Pilgup Jawa Barat 2018 ini. Saya Imin dengan baik memberikan pernyataan di media-media bahwa beliau memang sudah memutuskan mendukung UU, dan dulu juga bertemu dengan saya juga sama. Jadi ini hanya masalah teknis karena hal yang mungkin perlu kita pahami dengan kepadatan 171 antrian format yang harus diberikan setiap partai, kita pahami bahwa pasti ada kendala-kendala teknisnya. Ya saya kira Pak UU ini adalah tokoh yang disukai oleh masyarakatnya, dua kali anggota DPRD, kemudian dua kali juga menjadi bupati di Tasikmalaya. Sering mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan, juga berhasil mengurangi kesenjangan rasio ketimpangan ekonomi, karena berhasil membuat konsep namanya gerbang desa. Nah gerbang desa itu memberikan anggaran yang sangat besar kepada setiap desa, sehingga kalau nanti digabungkan Pak UU Bupati yang fokus pada desa dan saya, wali kota yang punya pengalaman di perkotaan, ini kan dua kombinasi yang sangat luar biasa, dan kami datang mencoba memimpin dengan pengalaman, bukan hanya retorika, tapi kami sudah diuji selama kami memimpin dengan hasil-hasil yang bisa dilihat oleh rakyat Jawa Barat. Jika di Pilkada, kita harus pahami bahwa figur individu lah yang menjadi penentu. Pengalaman-pengalaman membuktikan bahwa partainya kuat di daerah tertentu, belum tentu calonnya juga kuat di daerah tertentu tersebut. Artinya ini harus kombinasi dari figur yang kuat dan baik dengan partai yang memadai. Nah hasil survei selama setahun membuktikan, walaupun saya datang dari daerah periangan, tapi ternyata di daerah Jawa Barat yang mengelilingi Jakarta dan Pantura, hasilnya cukup mengembirakan kira-kira begitu. Tinggal dalam lima bulan ini misalkan kita intensifkan, karena masyarakat betul-betul memilih karena apakah figur itu disukai, figur itu memiliki visi, itulah yang akan menjadi fokus strategi. Saya kira sederhana ya, karena Pancasila itu adalah dasar negara yang sudah terbukti menjadi lem perekat dari keanekaragaman, kebinekaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Jadi artinya Jawa Barat itu nggak boleh terlalu ke kiri, tidak boleh terlalu ke kanan, tetap di tengah, tetap memberikan ruang-ruang dengan dasar ke Pancasilaan. Tanpa diberi syarat ini pun, seorang Ridwan Kamil tentulah akan memperjuangkan yang namanya Pancasila sebagai tawaran dan cara membangun Jawa Barat yang seimbang dan berkeadilan. Ya, saya kira dengan badan cyber nasional sekarang, selama itu adalah fakta bisa kita bantah atau kita jawab dengan baik. Tapi kalau fitnah-fitnah digital, ya hoaks-hoaks itu kita serahkan pada mekanisme hukum yang untuk ukuran Pesta Demokrasi hari ini, kita sudah punya instrumen-instrumen hukum yang siap melakukan tindakan-tindakan hukum dengan memadai.